Hai Assalamualaikum teman-teman ketemu lagi kali ini saya bahas tentang penjumlahan pecahan campuran ya teman-teman kan sudah membahas tentang penjumlahan pecahan biasa saya yakin teman-teman udah paham deh gantil nah eh pecahan campuran sama pada dasarnya cuma kita harus lebih hati-hati dan lebih apa ya agak sedikit lebih panjang caranya daripada penjumlahan yang biasa contohnya 1 3 per 4 ditambah 1 2 per 5 nah kita tahu ya untuk jadi untuk penjumlahan ini ada dua cara ya teman-teman cara yang pertama kita ubah dulu ubah dulu ke bentuk pecahan biasa 1 dikali 4 sama dengan 1 kali 4 betul 4 tambah 3 ya 7 per 4 ditambah 1 kali 5 ya betul jawabannya 5 ditambah 2 2 7 per 5 sama dengan sebetulnya kan kalau ini angkanya sama ya diatasnya 7 dengan 7 tapi kita tidak boleh langsung menjumlahkan jawabannya 7 per 9 itu salah karena dasar hitung dalam operasi penjumlahan biasa itu eh kita harus yang disamakan itu penyebutnya kalau seandainya penyebutnya sama maka pembilang bisa langsung dijumlahkan ini kan beda ya penyebutnya ya maka kita hitung lagi 4 kali 5 betul 4 kali 5 jawabannya 20 kita tulis 20 oke 20 lalu caranya 20 ini dibagi dengan 4 jawabannya 5 betul sekali dikalikan 7 hmm cepat 35 20 dibagi 4 ya dibagi 4 ya dibagi 4 dibagi 5 jawabannya betul 4 dikalikan 7 iya tepat jawabannya 28 tinggal kita jumlahkan hmm jawabannya 63 per 20 ini bisa loh diubah lagi ke dalam pecahan biasa teman-teman caranya sama ya ya kan jawabannya ini kan jawabannya 63 per 20 ya ada gak pembagian dari 63 ini yang dibagi 20 dengan hasil bilangan bulat kita hitung 20 dikali 1 20 ya lalu kita kalikan 2 coba 20 dikali 2 jawabannya ya betul 40 20 dikali 3 betul sekali jawabannya 60 mungkin tulis 3 oke nah 63 dikurangi 60 kan jawabannya sisa sisa berapa sisa berapa sisa 3 ya bagi 20 ah betul banget nih ini dia jawabannya 3 3 per 20 selesai deh cara yang pertama selamat mencoba teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati